Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya berada di kawasan Masjid Agung Tanara, Syekh Nawawi Al-Batani Ini kawasannya ya Berada di Tanara, Kabupaten Banten Di Masjid Agung ya Nanti kita coba sholat pasar di Masjid Agung Halo kita lihat rumah kediaman Syekh Nawawi Al-Batani Lahir di Tanara, Banten 1813 sampai 1230 Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Sarip Hidayatullah Oh keturunan ke-12 Sunan Gunung Jati Tepannya dari jalur Putra Maulana Hasanuddin Berarti anaknya Banten ini yang dibanten lama Berarti Sunan Banten ke-1 Syekh Nawawi Al-Batani terlahir dengan nama Abdul Mukti Muhammad bin Umar bin Ali Al-Tanara Tidak tahu ya Kalau rumahnya ini yang dihidupkan Emang ini boleh masuk? Boleh tapi kunci Pak Oh biasanya ada padahalnya? Tidak ada Pak Pak Oh Ini katanya Tapi yang mana yang benar saya juga kurang paham ya Di sini diperkiri Di sini di Ulu Syekh Nawawi dilahirkan Rupanya Dia ini adalah keturunan ke-12 Sunan Gunung Jati Cirebon Dari jadul Maulana Hasanuddin Tutup 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 Oh Only around Hanya keliling Oh Musuh lah Sepertinya Ini Batimau Bersambung Bersambung Tampak Tampak Dari Tampak Letak Bersambung Dari jadil Tampak Tampak ini depannya ada pohon beringin nggak yang jadi pertanyaan ini apa gitu ini di masjid ini mah menara, menara doang enggak, dalamnya ya benar, ini aja dalamnya itu kalau masjidnya ini ini semacam oke oh, banyak pintu pintu ya seperti masjid ini ada apa ya? semacam plastik ya atau tugu apa itu isinya? ilmu pengetahuan adalah sumber cahaya yang menerangi pemiliknya dimanapun sang pemilik berada, dia akan selalu dihormati se-Nawawi al-Batani oh, ini kan awlah atau ruang terbuka ya ada tulisan nggak? ada tulisan nggak? kita masuk ke dalam terbang gede banget ya bodohnya gede, gede banget ya ini yang suasananya penitipan barang toilet wanita, toilet pria Assalamualaikum Assalamualaikum dengan pak siapa pak? ya? pak, bapak namanya? Pak Basiran Pak Basiran bisa ceritain dikit pak mengenai masjid ini? kurang pasit banget kurang pasit tahu kurang pasit tahu kurang pasit ya, ini apa nih yang kolam ini? ya kolam kolam? kolam ini semenjak masjid berdiri kan dia ada kolamnya jadi pertama dengan masjid oh gitu kalau sumur itu lain itu sumurnya sumur yasin sumur? sumur yasin sumur yasin ya maksudnya gimana tuh? dari sana di bawah nyusuf ada dapat yasin itu pas digali? bukan keram bukan keram dulu makan ubin ubin? oh di dalamnya ya oh kalau air ini air ini ada mata airnya? ada sumber airnya ada sumber airnya nah dari sini satu dari kata orang nomor dari kutub selatan kutub utara oh sini dari sebelah sini satu dari sebelah sini satu sebelah sana satu sebelah sana satu kutub utara kutub selatan kutub utara oh gitu ya airnya gak pernah kering ini pak? gak pernah kering menilai bagian juga tambahan air hujan dimana oh dimasukin ya air hujan ya dari atas kutub utara ke bawah oh hehehe ini sumber ya untuk eh ini kolam untuk mandi ya pak? ini wudhu tadi pak wudhu tadinya wudhu biasa buat mandi kadang ada orang-orang hajat begitu iya mandi disitu silahkan aja silahkan aja ya mungkin ini kepercayaannya kali pak? iya masing-masing iya 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 kalau ini air kalau ini ini tiang ini? bukan ini pendopo sebutnya oh ini ini pendopo ini ya itu berdirinya tahun 1956 156 pendopo ini berdirinya 1956 oh berarti baru ya iya 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 jadi di masjid ini ada kolam ada kolam yang punya sumber mata airnya ya dan ada sumur ya sumurnya coba saya lihat ya pak sumurnya ini berarti bersamaan dengan masjidnya berdirinya pak? enggak bawah dari bawah oh baru dari dari seh ngawi ke bawah lagi ada lagi oh namanya seh romli yang bikin ini yang buat sumurnya namanya seh romli bimbi bin sahabudin bin sahabudin sahabudin oh iya ini ada kasihat-kasihannya kali sumurnya? ada juga ada? ada apa tuh biasanya? kadang-kadang orang yang punya turunan kadang-kadang mandi aja di sini tiap malam hari Jum'ah aja lah kadang-kadang ya Alhamdulillah ada oh di mandi bukan diminum ya? di mandi diminum 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 juga? iya karena yang diminum ongkok kan kalau mandi makan di bawah iya ke kar mandi ya jadi kalau minum langsung ya? langsung ya ya kan bapak kalau saya merasain minum sedikit iya mumpung di sini ya pak ya mumpung ada di sini iya coba kita lihat ya ini ada sumur yang yang iya saya dari Cikarang pak Cikarang? iya hehehe berarti kita coba ya sumur ini kita minum lah rasanya gimana pak? rasanya seger seger sih pak? nggak asin ya? nggak 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 payo sikit iya ini mau saya coba hahaha iya iya sip iya gimana? iya iya oke kita coba ya semuanya iya 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 piyak selamat menikmati 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 oh iya merbuat disini ya tinggalnya dimana oh iya berarti bersih-bersih gitu ya kalau ini dulu masjid ini dipakai oleh dipakai oleh senawawi itu oh iya oh gitu masih waktu kecilnya ya ya sop sahabatku dimanapun anda berada demikianlah sekilas kita tentang masjid agung kita coba keluar dari sini ya kita coba keluar lagi ya nah ini di depan masjid agung masjid agung oke 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 demikianlah review sekilas tentang masjid agung panara ya selamat menikmati selamat menikmati semoga bisa bermanfaat semoga bisa bermanfaat